sabar ya pak saya periksa sebentar ngeri pak dia punya kerusakan ini ini pak tidak percaya pak liat apalagi dia punya kampas ganteng ini pak parah sekali ini pak repot sudah ini kalau ganti pasti banyak sekali ini pak eh kita umun di dalam bagaimana kerusakannya ini dia punya kerusakan ini yang parah sekali pak setelah saya melakukan screening motor bapak ini sudah sangat kronis ya berhubung saya juga barusan buka bengkel ini makanya semua peralatan disini belum lengkap jadi saya kemungkinan bisa hanya cek untuk dia punya kerusakan kerusakannya saja jadi tadi itu dia punya kerusakan kerusakan itu yang pertama dia punya trafo jebol IC juga jebol makanya pas pak kontak itu dia punya stabiliser independennya itu tidak bisa bergerak langsung dengan dengan trafo pusat makanya motor tidak bisa bergerak jadi untuk semua kelengkapan ini dia punya alat-alat saya tidak ada disini pak jadi saya mungkin bisa cek dia punya kerusakan saja apalagi tadi dia punya suhu juga apa kabar dia punya suhu itu eh berapa tadi di pikir tadi tadi dia punya suhu itu 375 derajat megapiksel pak rusak parah ya rusak parah tapi pasu gajian belum belum eh itu yang repot pak saya mau tuntut pak bayar mahal juga biar sudah eh saya sebelumnya saja minta maaf pak kemarin saya tidak tahu memang kalau Tino telepon pak bilang dia sakit oh ya santai dong santai tenang tapi Tino sehat? Tino sehat eh kalau lebih perlu kalau dia macam-macam di sekolah hukum saja dia pak baik 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 untuk dia punya biayanya lima ribu saja pak jadi ini sabar satulis dia pun nota trafo asy jabol apa stabilization engine ok nanti baka kotoko bali dulu dia pala kalau datang bawah sini dok terima kasih banyak ya ay pat pat tidak ada ongkos kok oh ya sebentar dong minta maaf pak namanya juga usaha ya aman ya hai hai ini kenapa lagi bapak terbisa nih mana ini motornya coba kau tekan pipip tuh bing bing ha bisa motor orang buat kapan motor ini ya sudah pelan-pelan cuma nyala ay hai ibu 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 motor mana motor mana motor jangan sampai makut angkat bahan depan belakang apa ini kok barang saya dosa dan anak kalau motor saya barusan beli baru rusak begini yang begini dia meminta saya beli Lamborghini 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 ini motor seangser di dealer 2 bulan sebelum lunas kemenghaya Lamborghini halal ini semua makut barang teman-teman angkat parkir kanat tinggalkan tendang lagi tetap merusak nanti kekau kita tahu saja ay kita cari bengkel dekat sini sesudah biar sepak kedorang kedorang saya termau termau kenapa ini saya termau saya hitam ini memang kau hitam juga kau ini alas yang banyak kedorang su kecil kau jalan tak ke depan ini ya mau kau ini jangan manjat tempelan kak hai 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 koro jadi perempuan itu jangan manja berhenti berhenti di depan dulu stop 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 lagi kenapa lagi aduh matahari pencara panas nih ini fix no debat ini saya hitam tambah hitam lagi ini yang begini saya mau bilang kau bodoh juga salah supaya kau tahu ya supaya kau tahu ya kita orang timur itu hitam itu wajah karena kita tuh main di bawah tripnya matahari bukan main di orang punya perasaan iiii stop wikis merkaun nih tak capek ini aduh aduh pak guru romantis lagi bernostalgi kan eh pak guru nih sembarang sekai motor rusak juga nostalgia bagaimana pak guru nih kita dorong apa satu nostalgia Pak Animen gila ngeri benar pak Animen aduh aduh sudah romantis motor rusak ini rusak apa nih ini kamu juga tertahu pak guru ini tadi tuh satu suami star star judetra mau menyala tapi pak guru lihat dia pelampu menyala toh bapak copitir itu ini coba bawa saja di om kobus haa ya pas om buka bengkel bapak di om kobus memang jadi ada bengkel ke disana aduh tante lena nih dia ada posting di facebook di facebook bengkel kobus serba guna susah sehingga senang jalan terus pak guru nih jangan manjila begitu pak guru benar oh pak guru mau saya suruh kepala sekolah kasih keluar si pak guru bengkel kobus sekarang lagi viral tuh bengkel kobus keren dia ada solusi saran motivasi keren bawa saja di om kobus ini kami kesana sepak guru ya oke 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 hati 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 semangat pak guru tipe awas ya tidak aman om koms semangat turh wih pak anak eh bengkel bengkel serba guna susah sehingga senang jalan terus om kobus ini kaget satu kan usaha baru om teman his ya wishesnet berjalan 3 jam ya baru berjalan 3 jam terlenggan baru satu gini om duket om ini maksudnya bengkel serba guna nah maksudnya jadi begini om ini sebetulnya bengkel itu terima jasa mulai dari kerusakan motor kerusakan mobil kerusakan hati pokoknya sebuah masalah yang disini Hai tapi om kompos kalau untuk motor sama motor tidak ada ya kalau om motor tidak ada ya om masih punya hati dokter saya tahu om punya hati rusak apa tapi tapi hati nih biasa So om aman-aman Om Om pura-pura sakit saja maksudnya harga kita bisa nego harga keluarga semuanya Om om sakit atau saya akan sakit om pemukul ini Om kompos bagaimana di bengkel apa orang terzakit kapas harus sakit mika om kompos nih tidak bisa kalau sudah masuk di sepunya bengkel harus siap sakit Om om sakit apa Sama naman senangkogus Om serius tidak Om om sakit sakit om pakinibala Biar sudah om siya Saan sakit om Sakit apa Buahnya sakit hati nih kalau lihat dalam istri itu Kenapa Om kompos dengan istri om naf Bahi itu berarti om masalah jantung Sabi kita akan datang jantung Sabar ya om saya periksa om punya detak jantung dulu Om yang penasang kok bisa niat Om namanya kita usaha ini semuanya harus sesuai bisa Namanya kita sudah punya mau buka bengkel ya semuanya harus bisa Om ini bengkel motor juga bisa Biksa hasilnya bisa Om punya tempat jantung Uy para aming Uy para sekalip Bagaimana orang kubus yang barang di sana? Uy, dia lari ngayon. Eh, lari ngayon. Eh, sila sama kubus. Setaku. Ay, parah ini om. Pantas om liat orang pung istri om nasu terus. Jin. Ini om liat om punya, atau apa. Total jumping ini. Eh, kubus. Benar juga nih. Ini om liat om? Sudah om kubus. Usah, usah simpen ini. Ah. Ah. Maaf om, namanya juus. Baru alat-alatnya masih sederhana. Jadi om punya tetap jatuhnya sudah parah sekali. Jadi sekarang dia punya bayaran mana om? Om kubus dari pasal saya boleh minta bayar lagi itu om kubus. Om. Namanya sesama tetangga itu harus mendukung usaha tetangganya. Ah. Masa kasihan ini meribungi om. Untuk resepnya, Eh, tambahin. Resepnya pulang om minum air aki. Ah. Tulangan bayarannya. Oh, kenapa itu? Ya, karena itu cocok untuk manusia-manusia kata seperti om. Ya, ya. Semoga cepat sembuh. Ya. Bapak, kau yakin gak ini? Bengkel serbaguna, susah, singgah, senang, jalan terus. Kubus. Kubus. Ngur gambar kunci inggris Jutra ada bentuk meritu. Biar kira-kira, bro. Ini kita harus yakin kalau tidak bermanfaatnya. Mana kau dorus? Ganti anda bisa capi sana. Dorong yang mana? Tukar Jutra mau. Awas, belum pelan. Eh, belum pelan. Stop. Oke, pas. Motor rusak semua. Siang, om kubus. Om kubus. Om kubus. Sati sebenarnya tidak menerima bengkel untuk apa-apa perbaiki mantan-mantan di sini. Kenapa lagi kau motor? Rusak apa? Kau nge-rejip keju kok tolak kalau motor rusak datang perbaiki keju salah nih. Alam sari, Tuhan maaf. Kenapa ini motor? Jadi kayak motor ini terpagi ini, saat ini kos jalan lebih baik, sah. Pas di pertengahan sana deket om lambar perumah, motor mati. Baru anehnya nih, kita kasih hidupku untuk bapak buat dulu. Nah, pipir. Itu nyala. Langku juga menyala. Tapi kenapa dia tendang pedal setara? Terhidup-hidup. Kok periksa dulu? Kabang dulu. Ini aneh. Masa motor barusan beli berapa bulan lalu juga dia langsung rusak ini nih? Star tidak bisa. Terbisa. Kalau bisa, gua tapakan ke sini. Itu terbisa. Sabar. Ngeri. Kok pengkel ada nih? Alat-alat begitu tuh. Oh, jangan marah. Ini saya beli di Amerika ini. Apa? Alat ini bisa deteksi kerusakan motor. Wih, canggih kan? Kok pengkel dari 2022 nih? Alat ini saya beli malu nih. Wah, dena. Parah. Rusak parah ini motor. Kenapa nah? Ini motor nih, air berat di masalah. Masalahnya apa obong ke kau nih? Ini nih pengaruh kos mas. Ini tiap malam dia muat janda. Kau tau sembarang kau nih buka bengkel ke mana kau nih? Eh, logikanya begini leh. Masa motor baru kau borsan beli dua bulan yang lalu langsung rusak. Logikanya begitu. Ini pasti dia muat perempuan. Pergi jalan di hutan-hutan. Buat apa dengan janda-janda. Kita tidak tahu. Makanya motor bisa rusak. Eh, umur sembarang sih kau nih. Kau nih pasti benar. Ojek selama ini sembar-sembarang. Kos mas. Saya ini nih. Apa? Sudah pengalaman lama mengenai motor rusak ini. Tidak mungkin saya tipu. Lena ini benar. Ini pasti dia muat janda. Kau muat perempuan-perempuan lain. Buat di atas motor ini. Buat sembarang-sembarang dari ini motor. Makanya motor mana dia rusak. Berakhir sekarang kau buktikan kau omongan. Kalo kau buat ini motor bisa hidup. Berarti biasa pukul. Berarti kau omongan benar. Cepat. Oke. Kau mati kau. Kau mati kau siang. Hei. Dia merusak dimana lah emang ini. Hei. Hei Lena. Lihat ini. Gimana? Ini kali. Apa? Ketipu kan? Aduh. Berarti. Kau ini nih. Aku tipu saat senang ini. Hei. Logikanya begini Lena. Masa motor kau baru beli dua bulan yang lalu. Motor masih baru ini bisa rusak. Ini pengaruh dia buat janda. Buat perempuan banget ke hutan-hutan. Makanya ini motor rusak. Kau misalkan semakin kau betul kau. Jangan ikut bengkel. Kalo saya bengkel sembarangan. Tidak mungkin kau motor ini bisa hidup lagi. Kau lihat ini. Kau tidak percaya. Ini. Terbukin lagi tuh. Hmm. Itu. Apa caranya tuh? Benkel. Benkel. Kamu kerjaan kamu. Kasih rusakkan punya rumah. Takah. Takah. Oh. Brom.